Halo Sobat Jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah kembali lagi di channel Jalan-Jalan, tapi sebelum kita nonton videonya, seperti biasa ya, yuk kita subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya ya, supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan konten-konten yang menarik berikutnya. Di video kali ini, kita lagi berada di Jogja nih Sobat Jalan, tepatnya kita berada di Gunung Kidul, di tempat wisata yang amazing banget nih videonya, yaitu Puncak Segoro. Nah ini sekarang kita sudah berada di loket tiketnya, yuk kita dengerin dulu penjelasan simpatnya ya. Untuk saat ini Puncak Segoro memiliki 3 tiket paket, yang pertama tiket ke Segoro Inggil, ini resto yang ada di puncak paling atas, itu per orangnya 75, dapat voucher makan 25, naik turun pakai kereta gondulan. Tiket yang kedua ini Kelibar, Cafe Bawah Tebing, per orangnya 50, voucher makannya 25. Kalau yang di atas makanan berat, beratap semua, naik turun pakai kereta gondulan. Tapi kalau yang di bawah makanan ringan, yang ada atapnya terbatas, untuk aksesnya tambah manual. Kalau mau ambil dua-duanya itu nanti jatuhnya lebih murah. Per orang 100 ribu, dapat voucher makan 2 kali di tempat yang berbeda, udah ikut ke sepat foto juga. Nah gimana Sobat Jalan, sudah jelas ya? Oh ya, lokasi Puncak Segoro ini sudah ada di Google Map, dan lokasinya pas di sebelah HH Ocean View. Oh ya, yang belum nonton videonya, ada linknya di sebelah kanan atas ya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah penginapannya Sobat Jalan, dengan harga 800 ribu per malam saat lebaran. Dan kemungkinan akan turun untuk hari-hari biasa. Dan sekarang kita sudah sampai di persimpangan nih Sobat Jalan. Ke kanan itu ke arah Segoro Hinggil, yaitu restoran untuk makanan berat. Dan di depan ada semacam glampingnya ya, dengan harga 1,1 juta per malam, dengan kapasitas bisa lebih dari 4 orang. Sekarang yuk kita ke klipernya dulu ya, penasaran sekeren apa sih view-nya? Ternyata kita masih harus turun tangga dulu nih Sobat Jalan. Terlihat banyak sekali pengunjung yang berfoto di sini, karena memang view-nya itu amazing banget. Tapi sekali lagi hati-hati ya jika berfoto di sini, mengingat di bawahnya langsung curang. Dan panjang turunan sebenarnya dibilang pendeng juga enggak, dan dibilang panjang juga enggak. Jadi lumayanlah turunnya. Tapi diperhatikan juga ya buat Sobat Jalan yang membawa keluarga atau orang tua jika ke sini. Melihat tempat ini mengingatkan saya berada di Gulu Watu di Pulau Bali, karena tempatnya hampir sama. Wow, lihat nih Sobat Jalan. Keren banget ya view-nya dari atas. Buat Sobat Jalan yang penasaran dengan seberapa panjang dan seberapa curangnya tanjakan menuju klipbar ini, bisa dilihat di video ini ya. Dan bagi Sobat Jalan yang suka hiking, ini mungkin biasa saja. Namun bagi Sobat Jalan yang takut akan ketinggian, mungkin ini sedikit ekstrim ya. Akhirnya sampai juga kita di klipbarnya. Dan di depan ini ada semacam resepsionisnya yang akan melihat tiket kita. Setelah itu kita bisa memesan makanan ringan di sini, seperti kentang goreng, singkong goreng, es milo, es kelapa muda, dan sejenisnya. Jika Sobat Jalan memesan melebihi nilai voucher, Sobat Jalan akan membayar kekurangannya, karena nilai vouchernya hanya 25 ribu rupiah. Sekarang yuk kita langsung eksplor semua tempatnya. Kalau dilihat model kafe ini, bertingkatnya total ada 3 tingkat. Waktu di pagi dan sore hari adalah waktu di mana paling banyak pengunjung. Selain tidak terik oleh sinar matahari, pengunjung bisa melihat sunrise atau sunset dari klipbar ini. Dan perlu diingat, karena tempat di klipbar ini sangat terbatas, pengunjung diberi waktu hanya maksimal 30 menit setelah makanan disajikan. Kondisi waiting list sempat terjadi saat hari raya lebaran kemarin, karena banyaknya pengunjung yang datang ke puncak Soekoro ini. Sembari menikmati makanan dan minuman yang dipesan, pengunjung di sini menikmati pemandangan yang begitu indah di depan sana. Dan di tempat ini juga adalah tempat favorit untuk berfoto atau berselfie dengan sahabat ataupun bersama keluarga. Nah, letak klipbar ini berada di bawah atau di lereng tebing ya. Dan di atasnya masih ada kafe lagi. Nanti kita akan ke sana ya. Sekarang kita sudah selesai dengan klipbarnya. Dan kita akan lanjut ke kanan menuju restoran di puncak sana. Namanya Segoro Inggil. Nah, di restoran ini adalah makanan beratnya Sobat Jalan. Untuk menuju ke restoran ini bisa menggunakan tangka manual atau menggunakan gondola seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan akhirnya gondola pun datang, jadi kita bisa naik dan turun menggunakan gondola ini. Dan sama halnya dengan di klipbar ya, kita hanya diberi waktu 30 menit sejak makanan disajikan. Karena mengingat tempat ini memang sangat terbatas. Iya, ini nanti di atas dikasih waktu ya. 30 menit setelah makanan disajikan harus turun. Soalnya di atas tempatnya terbatas. Ini nanti kalau ada sedikit hentai di kereta itu perpindahan gulungan seling. Soalnya selingnya ini di atas digulung, pindah ke gulungan atasnya lagi. Mungkin keretanya enggak jikrek gitu. Tapi enggak apa-apa, aman. Persiapan ya? Satu, dua, tiga. Kecepatannya segini ya Pak. Nah, sekarang kita sedang menuju ke atas dan kita akan lihat ada apa aja di atas sana. Dan kecepatan gondola ini cukup lambatnya Sobat Jalan karena memang cukup menanjak. Akhirnya sampai juga kita di Segoro Hinggil. Di sini kita langsung diarahkan ke bagian restonya. Dan kita akan memilih menunya. Dan setelah memilih menunya, kita akan dipersilakan untuk mencari tempat duduk. Dan ini adalah daftar makanan beserta harganya ada di menu ya Sobat Jalan. Yang unik di sini, posisi tempat duduknya Sobat Jalan. Jadi, mirip seperti di bioskop ya. Di depannya langsung memandang ke laut lepas. Gimana? Keren banget ya view-nya Sobat Jalan. Oh iya, saya lupa menginformasikan akses menuju ke puncak Segoro ini. Secara umum, jalan menuju ke lokasi cukup enak. Tidak ada tanjakan yang ekstrim. Hanya saja pada saat mendekati lokasi, jalanan agak sedikit menyempit, serta beberapa bagian berbatu. Oke Sobat Jalan, terima kasih sudah menonton videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.